Jadi, sesuai kondisi negeri ini ya, kayaknya banyak sekali itu yang bikin kita gemes gitu loh, kayaknya bikin kita kesel, bikin makma emosi gitu loh, dan bikin makma marah gitu. Nah, dari situ kami kebetulan estaskan komunitas makma ya, dari situ kami harus berjuang, harus ikut peduli dengan kondisi negeri ini. Oleh karena itu, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, dengan peristiwa-peristiwa yang sudah ada di negeri ini, yang bikin kesel emak-emak, ya contoh, ketika kita bersuara, itu kita ditangkap. Kesalan kita itu sudah, ya sudah apa namanya, berlapis-lapis loh, sudah berlipat-lipat lah bang. Ganti presiden yang amanah dan sesuai dengan keinginan rakyat gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi, di sebelah saya ada emak-emak cantik, tapi pasti bukan punya kita, punya suaminya. Namanya Dewi ya? Dewi siapa? Nama saya Dewi Herawati. Dewi Herawati, tapi yang keren Dewi ini adalah ketua espas. Mama Smart Pejuang Andalan Sejati. Espas, dulu espas itu daya hatu ya. Oke, ini kita ngobrol-ngobrol sama Dewi ini karena dia dengan teman-teman gerombolan mamanya, sorry saya bercandain ya, seberombolan mamanya, itu pernah datang ke Komnas Hall, ya. Kalau nggak salah, Desember, tengah 18 ya, 2020. Itu untuk apa? Coba ceritain, gimana nih ceritanya? Gini, halo mama, kami dari espas. Ayo, terus. Apa namanya komunikasi dulu nih sama Bang Edi ya? Saya ingin menceritakan kenapa kami datang ke Komnas Hall. Jadi, sesuai kondisi negeri ini ya, kayaknya banyak sekali yang bikin kita gemes gitu loh, kayaknya bikin kita kesel, bikin makmak emosi gitu loh, dan bikin makmak marah gitu. Nah, dari situ kami kebetulan espas kan komunitas makmak ya, dari situ kami harus berjuang, harus ikut peduli dengan kondisi negeri ini. Oleh karena itu, dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi, dengan peristiwa-peristiwa yang sudah ada di negeri ini, yang bikin kesel emak-emak, akhirnya... Keselnya kenapa? Keselnya kenapa? Emang, emang negeri ini kenapa? Kan baik-baik aja gak? Bukinya cebok-cebok masih bahagia, walaupun semua warga-warga. Benar. Ya kesel loh Bang, contohnya ya. Kita ini... yang berseberangan sama pemerintah. Ibaratnya seperti itu ya. Jadi kita nih, emak-emak ini, sebetulnya menyuarakan hati untuk berjuang gitu loh. Sebenarnya tidak ingin bermusuhan. Tapi ternyata, kondisi yang ada, itu membuat kita jadi jengkel dengan... apa ya, dengan pemerintahan ini gitu loh. Mungkin gak tahu apanya yang salah, tapi ternyata hukumnya itu memang semakin tidak benar. Apa misalnya apa? Apa yang gak benar apanya misalnya? Ya, contoh. Ketika kita bersuara, itu kita ditangkap. Teman-teman aktivis kita banyak yang ditangkap. Tentang bersuara kalau Jokowi tiga periode, masa kita? Mungkin kita tidak bersuara. Itu yang salah kayaknya ya. Karena kita beda, beda jalur gitu loh. Bukan Jokowi tiga periode, tapi kalau pesan, ganti presiden yang amanah dan sesuai dengan keinginan rakyat gitu loh. Makanya sekarang gak amanah gitu, masyarakat dengan rakyat? Ya, sebetulnya bisa dibilang begitu ya. Karena kekesalan kita itu sudah, ya sudah apa namanya, berlapis-lapis loh. Sudah berlipat-lipat lah, Bang. Nah, oleh karena itu makanya kita kembali ke mencoba memperjuangkan, ke hukum, apakah masih dipedulikan gitu loh. Makanya kita mencoba ke Komnasium. Oke, ke Komnasium itu mau ngapain? Mau main kalma, congklak, ya, itu ngapain? Karena ada peristiwa, beberapa peristiwa yang terjadi ya di negara ini ya. Contohnya, penangkapan aktivis secara brutal ya. Kebetulan teman-teman kita sendiri nih, dan mereka di penjara gitu kan, dengan alasan yang tidak jelas, dengan kasus yang tidak jelas, dengan kasus yang dibikin-bikin gitu loh. Harus, harus mengorbankan dirinya dan keluarganya di penjara selama minimal satu tahun, ada yang dua tahun, ada yang tiga tahun. Masalahnya kenapa? Mereka di penjara, ditangkap itu kenapa ya? Ya, gak jelas juga. Katanya karena demo, dan karena itu makar gitu loh Bang. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, criminalisasi ulama. Dimana ketika ulama bersuara, agak vokal, nah itu kayaknya dibilang, provokator. Dibilang, menebar kebencian gitu loh, ya kan? Nah, itu kan padahal, kita bersuara tuh udah dari puluhan tahun sebelum, presiden ini ada ya Bang ya? Kenapa, semakin pembungkaman, kita bersuara kerasa, tapi semakin tidak diterima gitu. Nah, kemudian lanjut dengan peristiwa, tewasnya, enam, laskan FPI gitu loh. Nah, itu kita juga, sedih sebagai mak-mak anak, kebetulan yang ditembak, atau yang meninggal itu, masih kecil-kecil gitu loh. Sudah mudah ya? jadi kayaknya, saya masa depannya tuh, harus putus gitu loh. Nah, itu kita ingin bersuara gitu loh, coba mencari keadilan. Tolong dong Pak, gitu loh. Coba dong hukum ditegakkan, ini suara mak-mak loh. gitu aja sebenernya. Terus, kalau datang ke Komnasan itu apa? Yang diharapkan itu apa? Dari Komnasannya itu apa? Komnasan itu, ayo dong juga bersuara gitu loh, berani gitu loh, untuk peduli dengan, resahnya rakyat gitu, resahnya, apa namanya, hukum yang tidak, menihak gitu loh. Tidak berkutus, hukum yang berpihak. Jadi dia tajam ke bawah, tumpul ke atas gitu loh. Tapi kan soal, kalau soal 16 kan, kan Komnasan udah bikin laporan. Yang walaupun laporannya itu, ternyata, saya kan TP3 nih, tim pengawal peristiwa, pembunuhan 16 kan. TP3. Ketuanya tuh, Dr. Abdullah Hehamahwa. Ketarisnya Bang Marwan Batumara. Dan itu ternyata, jadi ternyata laporannya Komnasan itu, sumir dan menutup-nutupi, bahkan menutup-nutupi peristiwa yang sebenarnya. Itu sebetulnya TP3 ya, TP3 itu terbentuk, setelah kita ngelapor gitu loh. Jadi kita dulu lapor, ya kan, bulan Desember, nah, terus akan ditindak lanjuti, satu minggu kemudian. Tapi ternyata, kita tunggu sampai satu bulan, di awal 2020, ternyata tetap tidak ada responnya gitu loh. Oke, tadi ada tanda terima ya? Ada. Iya, tanda terima. Tanda terimanya. Ini nanti saya kasih juga. Jadi tanda terima ini, dari Espas ke Komnasan. Ya. Ya. Minta audiensi. Tanggal 18 Desember, jadi kira-kira 11 hari setelah peristiwa pembunuhan 16 kan. Iya, kita langsung bersikap, emak-mak langsung bersikap. Nah, gimana? Waktu itu diterima atau bagaimana? Diterima. Dia bilang, oke, Ibu Dewi, ini nanti akan kita tindak lanjuti, satu minggu nanti akan ditelepon. Karena mereka akan memilih komisioner dari Halpon Lasal, siapa yang akan audiens. Yang ngomong gitu, komisioner apa petugas penerima surat? Jadi, kita secara resmi gitu ya. Jadi, kita sudah diarahin. Ibu, apa namanya, harus nerima surat ini dulu. Iya kan? Dan ini kita resmi masuk di kantornya gitu, di data. KTP saya juga diintal loh. Ya. Nah, udah terbitlah surat ini gitu. Nah, yang ngomong-ngomong diterima seminggu kemudian itu petugasnya. Jadi, mbak-mbak administrasi memang yang diarahin sama waktu itu kita ketemu sama komisioner yang ada di situ. Oke. Harus daftar dulu, katanya. Oke. Dan ternyata sampai sekarang, sudah. Setelah satu bulan. Sepuluh bulan dari resmi. Saya, kita sudah datang lagi untuk kedua kalinya loh. Untuk memfollow up gitu loh. Kenapa sih kok gak di, maksudnya gak di respon gitu loh. Kenapa kami S pasti dari panggil-panggil gitu. Sampai, itu pelaporan yang kedua kali. Sampai sekarang, ya begini. Apa jangan-jangan, jangan-jangan nih, jangan-jangan komnasar ngelak, ah, apa sih emak-emak S-PAS, mau ngapain sih terima-terima gitu, buang-buang waktu gitu. Nah, takutnya seperti itu. Tapi itu kan gak boleh gitu loh, Pak. Ini suara emak-emak Indonesia loh, Pak. S-PAS ada di 34 provinsi loh, Pak. Hati-hati loh. Oh ya? Banyak malu ya? Kira-kira jumlah emak-emaknya berapa banyak di S-PAS ini? Banyak sekali. Ada seribu orang gak? Kalau dimasukin dalam satu provinsi, dalam satu nasional ya lebih, lebih seribu ya? Di Jakarta aja sama Jabodetapik aja udah lebih seribu. Emak-emak kan lebih baik ngurus rumah, ngurus dapur, suami, anak-anak, ngapa yang ribet-ribet begini? Itu dulu. Ih, salah tuh. Salahnya gitu? Salah. Emak-emak itu harus melek politik. PUS! Mantap. Terus? Harus peduli kondisi negeri. Emang kalau gak melek politik kenapa? Kalau belum memutu lah. Ya sayang, soalnya generasi-generasi pemuda ini lahir dari kita gitu. Oke, sebagi penutup. Jadi, apa harapan S-PAS terhadap satu dari kepada Komnas HAM apa masih pengen ditemuin atau udah koregedit aja lupain aja itu gak jelas juga Komnas HAM atau bagaimana? Harapan dari kami kepada Komnas HAM dulu? Kepada Komnas HAM, Bapak-bapak komisioner Komnas HAM yang terhormat mohon banget supaya apa namanya kasus meninggalnya ya dewasnya 6 Laskar MWI itu tolong jangan ditutup. Jangan ditutup-tutupi gitu. Dibuka gitu loh. Supaya kepercayaan masyarakat itu tumbuh lagi terhadap Komnas HAM. Jadilah lembaga yang independen. Lembaga yang jujur. Itu aja sih. Oke. Terus kalau kepada penguasa sekarang yang bikin mak-mak pada kesel, marah ini apa harapannya? Karena kita sebagai emak-emak itu segi dimana anak bangsa sudah terpecah. Sudah terpecah. Ada cebong, ada pampret, ada padron. Itu kan gak benar. Tolong banget kita emak-emak ingin persatuan. Tolong banget bapak-bapak yang terhormat ini merangkul kami emak-emak dan rakyat Indonesia untuk kembali bersatu. janganlah bermusuhan. Gak baik, gak elok. Itu aja sih keinginan kami dari emak-emak. Itu kepada pemerintah. Khusus pada Jokowi ada gak permintaan? Oh, kepada Bapak Jokowi. Halo, kami dari emak-emak. Halo, ya. Ganti kita makan ya. Halo. Halo, Bapak Jokowi yang terhormat. Presiden Republik Indonesia mohon apabila kami bersuara, emak-emak bersuara turun demo, tolong jangan dikegang. Represi? Jangan represi. Polisi-polisi juga. Apalagi sampai dibantik ya kemarin ya. Polisi juga. Ya. Dan tolong suara rakyat tidak didengarkan. Coba dirampul kamu. Kak, ya tidak ditapak. Kok, Pak? Itu kayaknya 3 periode tidak ada ya, Pak, ya? Cukup 2 periode. Karena 3 periode itu sebenarnya sudah melanggar amandemen. Ini tumbuh sampai 2024? Ya. Oh, gak progresif. Kalau gitu, Mama. Udah, udah 2 periode cukup ya, Pak, ya? Karena masih ada apa namanya. Ya, Wes. Kalau gitu, itu apa, pastirasi. Saya gak boleh emang giri-giri kalau memaksakan gak apa-apa. Dan saya kira beberapa pengatian yang saya lebih mau highlight kepada Kornasar. Jadilah lembaga yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Yaitu memastikan bahwa penegakan HAM terjadi. Memastikan bahwa tidak ada pelanggan HAM apalagi oleh aparat negara. Gitu ya. Oke, setelah buat teman-teman Mama yang lainnya tetap semangat. Bayangkan, atasnya merah bawahnya putih nih. Yelabatnya merah bawahnya putih. Merah putih banget ke Mama. Terakhir. Jangan lelah untuk berjuang Mak karena apa? Indonesia butuh Mak-Mak. Mantap. Oke, saya Yudh Mulya Adin BKPNN. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.